Intro Ngapain kira nama-nama disini mau menjatuhkan aku? Hah, mau pinjam duit kau? 30% bunganya Ah, mampus lah kau situ? Oh, datar kau ga jelas! Eh, kau datar aku sudah laru Masa sih? Datar orang mungkin Oh, ala bu, udah dari tadi aku bilang jangan mau pegal-pegal Orang, 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 perarik namu tuh aku Aku arik tu dola, Niki Hai saya, Assalamualaikum Wih, wak, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku, wak Kalo cuci tangan Atau wak, tati aja bebo udah bisa sekolah lho, Mak Ih, kegiatan aku kayak gini aja terus Bosen kalian lama-lama disini Langkah mau ngajalah aku Udah lah, males disini Masak apa ku ya? Masak ikan bosan Masak telur nanti si bobo bisulan Masak ikan asin nanti dia gatel-gatel Buat sambal kecap aja mungkin aku kali ya Sambal kecap Eh, pisau aku kok ga tajam Sambal kecap pake apa ya? Lewat sini lah aku, mana tau ada mumu Lama kali aku ga lewat-lewat sini Oh itu ya Maaah! Kayak bordir, suka kali kau ngejutin orang Untuk ga terpotong tanganku ini Mana ada aku ngagetin kau, kau ada yang lebay Gak cuman manggilnya aku Iya kau memang manggil, tapi suara kau itu kayak petir Gak bisa rupanya suara kau itu pelan manggil orang Ya memang kayak gitunya suara aku Kayak mana lagi mau kubuat? Masa aku manggil orang Simi, 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 simi Ya gak kayak itu juga lah bordir Maksudnya kayak agak lembut gitu kau manggilnya Mumu Kan seneng awak dengarnya Oh gitu Yaudah kau kupas-kupas bawang aja Aku ulang nanti manggil ya Aku pake nada-nada yang lembut ya Hmm Ada-ada aja memang si bordir ini loh Ih kok jantungan aku di rumah ulang Kayak remedial Mumu Apa bor? Sini masuk gitu kan enak kau Oh iya ya Lebih enak kayak gitu ya Masa aku lah Iya lah Harus kayak gitu Namanya kau pun masih gadis Kau teringatnya dari mana? Kau jam segini udah bertandang ke rumah orang Gak ada di mana-mana Cuci-cuci mata aja Aku Santalah aku di rumah Lalap kau cuci-cuci mata Cuci mata itu kau di kamar mandi Pake berus kau kau cuci mata kau itu Ih kutahpun aja lah kau Teng Dia pun masih keluar-keluar aja Ya Ya tegore setelah biji mata aku Gimana lah kau ini Eh Ntar ada telepon Apa nih siya Yen ini? Apa Yen? Kakak lagi dimana sih? Aku masih ditinggal aja Keluar aku bentar Sibuk kali kau mencariin aku Kenapa rupanya? Hmm Gini loh Kak Aku udah gak betah kali disini Aku pulang kampung aja lah ya hari ini Jadi kau mau nek apa ke kampung jam segini? Masih ada angkot Kalo gak ada angkot Nanti aku naik travel aja deh Yaudah Gak perlu kuantar kok kan? Gak usahlah Kak Aku kan udah besar Aku bisa sendiri Eh tapi ada pegangan duitmu kan? Ada lah Uang aku kan lebih banyak dari uang kakak Kau sama kakak kau sendiri pun kau lah antamin Udah lah pergi sana kau cepat pulang Bosan pulang aku lama-lama ngomong sama kau Yaudah aku jalan dulu lah ya Nanti takut kesorean aku Yaudah kakak sehat-sehat disini Si Yen Bor kenapa dia? Iya bilang katanya mau pulang kampung aja dia gak betah disini Gak balik-balik lagi Enggak lah paling Udah lah biarin aja lah dia disana lah Biar ada sekalian yang ngurus rumah di kampung kan? Iya lah ngapain juga dia disini Buat-buat semak nambah-nambahin masalah ya kan? Udah lah baju aku tinggal aja Gampang lah itu bisa beli monja-monja lagi nah Iya lah Jadi si Ayan pulang nek apa Bor? Alah ini tanah yang angkot, tanah yang apa Pokoknya Alah tau nya dia itu jalan pulang ke rumah Eh kau gak boleh gitu loh Bor Kau kan kakaknya Masa adeknya pigi sendiri kayak gitu Kok gak khawatir? Alah udah besarnya dia itu Lagian aku kakaknya kan aku yang ngerti dia Iya pula ya Kayaknya aku harus pamitan sama Maya Idola deh Biar dia gak sedih sama gak kecarian aku Loh kok tutup ya rumah Maya Idola? Coba aku panggil dia Maya Idola Sayang Kak Rita Kemana ya? Kok gak ada sih? Kok aku jadi sedih gini ya? Saat aku mau pigi kok Maya Idola gak ada Gak habis-habis keripikku ini loh Eh Eh Jen Mau kemana? Eh kak Ini aku mau balik ke kampung Oh pulang kampung Gak balik lagi kok kan? Gak kayaknya kak Soalnya aku mau tinggal disana aja gitu Hiss Bagus lah Yen Kalo bisa kok gak usah balik-balik lagi Kalo bisa Hah? Maksudnya? Bukan gitu loh Yen Di kampung sana kan ada rumah yang gak diurus Yaudah kok bagusan disana aja ngurus rumahmu Iya sih kak Eh Tapi kakak ada liat Maya Idola aku gak kak Rita? Gak tau aku Yen Mungkin lagi demo dia Di rumahnya rupanya gak ada Gak ada kak Soalnya rumahnya ketutup Jadi kayak aku mau pergi gitu kayak Gak ada dia tuh So shit banget Kayak mana dia mau dengar Orang dia bolot Mungkin lagi di belakang dia itu Gali sumur Makanya aku panggil gak dengar Hah? Yang bener kak? Ya gak tau juga lah aku Yen Bukan urusan ku itu Yaudah kak Nanti kalo kakak ketemu sama kak Rita Salamin ya Soalnya aku udah gak akan balik-balik lagi kesini Yaudah lah secepet sana Nanti kak bisa nangkot pula kau Yaudah kak aku pamit ya Iya Yaudah 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 Udah Jalan lah kakak jalan Jalan Eh Aku mau saranin nih kak untuk yang terakhir kalinya Saran apa lagi? Ribet kali hidup Mending kakak gak usah jualan ceker ayam Lebih baik jualan ceker dinosaurus Ohh ngasih saran kok aneh-aneh Udah orang aneh Ngasih saran aneh Wadah Kedepan yuk bor kawanin aku bentar aja Is males lah aku capek Tadi kau bilang kau mau cuci-cuci mata kayak mananya kau Alah aku kan tadi udah cuci-cuci matanya dikit Udah yuk lah kawanin bentar Siapa tau nanti ngantol orang disana sama kau ya Yaudah yuk Aduh Aduh Coba bangun aku Ambil kan dulu bawangku itu sini Hmm Ayo Dari mana kita? Mereka lang aja Tutup kan di pintu ku itu Ih kok kayak belum tenang gini aku ya Belum ketemu sama My Idola soalnya Tapi aku takut kesorean Udah lah gak apa-apa Ih itu si Yayan kan Mau kemana kok neci sekali gayanya Eh Yayan Kok kayak sombong kali gitu kok Yayan Kayak gak ada orang kok anggap disini Yang bokok tegor kayak aku disini Yayan Apa sih kak? Ya emang kenapa Kalo aku gak mau nyapa Ih kok sama ratakan semua orang ya Yayan Gak ada sopan-sopan kau Aku lebih tua loh Yayan dari kau Kok hargain dikit kenapa? Ya terus Kenapa emangnya? Ih memang gak ada sopannya kok Yayan sama yang lebih tua Emang kayak gini kok rupanya diajarin kakak kau Kok bawa-bawa kakak aku pula? Ya emang kenapa kalo aku ngemenegor ada larangan emangnya disini? Enggak kan? Ih memang kak Yayan ya Gak ada lah sopan-sopan kau dikit pun Kayak mana kau diajarin Kalo kau lah adek aku udah abis kok aku buat Udah bagus aku ya kak diajarin sama keluarga aku Udah deh kak gak usah ngurus-ngurusin keluarga orang Mending aku saranin kakak nyapunya itu pake vakum cleaner Biar lebih bersih nyapunya Iya apa gak abis tanah Indonesia raya Kalo ini kusedot pake vakum cleaner gila Kalo ya sampe-sampe inti bumi pun abis Ih dasar norak iya Terserah kau lah Yayan Kau bilang pula aku norak Kau mau kemana sih Yayan Kau udah kayak biduan keyboard bongkar gitu penampilan kau Ban sekolah gitu taplah meja parasmanan Ih bukan keyboard bongkar ya kak Ingat aku biduan serampah keyboard sundelbolong Kenapa emangnya? Aku mau pulang aja gak suka aku disini Soalnya orang-orangnya suka ngurusin hidup orang Ih betulnya kak itu mau pulang kampung Ih bagus sekali lah Yayan Kalo bisa pun gak usah balik-balik lagi Ih udah males aku lama main disini Ini ntar aku ketularan jadi orang kampung Eww Oh iya Yan Piggy lah Yan Piggy gak usah balik-balik lagi ya Yan Istilah kalian aku ke Piggy Eh Kayaknya aku mau kasih saran dulu buat kamu Ah berkurang satu Eh kak 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 Apalagi sih kau balik lagi kau Shhh Aku mau kasih saran untuk kakak Saran apa? Nih aku saranin warna lipstick kakak itu diganti warna ini Ini aku pakein Ih 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 Nih aku ganti warnanya biar mulut kakak itu gak jabir kali ya kak Nih tuh warnanya lebih Hmm lebih dingin dia bibirnya Itu lipstick apa kau pakein sama aku Nanti udah kedeluarsa itu Ih sembarangan ini lipstick merek janda yang insya Allah itu halal Nih aku kasih buat kakak Oh iya baik kali kau Yayan Ih baik juga si Yayan ini ya Mana cantik apa enggak Yayan gila kau Yayan ya kau coret-coret pula bibir aku Tapi pokoknya semut ya warnanya gigit pula Semut angkera apa semut api nih ya Mas nampak ya dek Eh Bukan gitu loh Yen Diri kak udah Terserah kau lah ya Yen kau bilang pula aku norak Teringatnya kau mau kema Gak tau aku Yen mungkin lagi demo dia disana-sana di medan Eh Enggak lah paling udah lah biarin aja dia di kampung Kalian juga ngurut-ngurut rumah dirumah Rumah-rumah dirumah kayak manis Tepuk Rah-rumah dirumah bein Terima kasih.